Nguasai, Ruo Wujian, Bai Xiaotian, dan yang lainnya gemetar ketakutan. Orang tua ilusi di depan mereka sebenarnya adalah guru Zusa, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Murid memberi hormat kepada guru. Zusa berlutut dengan penuh semangat. Gurunya secara pribadi telah datang ke tujuh alam dewa, dan dapat dikatakan bahwa Zusa sangat tersanjung. Zusa, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tingkat pengolahanmu telah meningkat pesat, mencapai kesucian. Kamu tidak jauh lagi untuk naik ke dunia orang suci, pria tua berjubah hitam itu tersenyum acuh-ta'acuh. Saya telah mengecewakan Anda, guru. Saya baru menerobos ke alam transformasi suci dalam setengah tahun terakhir. Saya khawatir akan memakan waktu lama sebelum saya naik. Zusa tersenyum pahit. Jingyan tidak ada di sini. Tampaknya banyak hal telah terjadi di tujuh alam ilahi. Kilatan dingin melintas di mata lelaki tua itu. Guru benar, banyak hal telah terjadi di tujuh alam dewa. Zusa kemudian menjelaskan situasi tujuh alam dewa secara detail. Siapa yang membunuh kakak seniormu Luo Tianran? Orang tua itu bertanya. Dia sama sekali tidak meragukan Zusa. Dia juga tahu bahwa Zusa dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Luo Tianran. Kakak senior dibunuh oleh Santong. Saya rasa orang ini tidak sesederhana pembangkit tenaga listrik kuno. Zusa berkata dengan hormat. Tuanku, ketika Luo Tianran tiba di tujuh alam ilahi, dia sama sekali menolak bekerja sama dengan Tuan Agung Dewa-Dewa. Tidak hanya itu, dia bahkan menindas kami dan mengancam akan membunuh Tuan Besar Dewa-Dewa. Awalnya, kami bisa melenyapkan keturunan Dewa Naga, tapi karena dia tidak bergerak, kami melewatkan kesempatan itu, Voidmi melaporkan dengan hormat. Musuan Shen dan yang lainnya telah menerima bantuan Luo Tianran. Basis budidaya mereka sekarang berada di atas milik Tuan Agung Dewa. Ditambah dengan Santong, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Bai Xiao Tian menambahkan. Orang tua itu menganggup dan tidak meragukan kata-kata Bai Xiao Tian. Mereka tidak punya nyali untuk berbohong. Terlebih lagi, sebagai guru Luo Tianran, dia sangat mengenalnya. Bagaimana Santong ini membunuh Luo Tianran? Kekuatan Luo Tianran cukup untuk memicu hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa. Secara logika, mustahil baginya untuk membunuh Luo Tianran, kata lelaki tua itu sambil mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami hal ini. Tuan, pertempuran mereka sama sekali tidak menyentuh hukum langit dan bumi. Saya menganggapnya sangat aneh juga. Itu sebabnya saya merasa identitas Santong tidak sederhana. Zusa mengerutkan kening. Dia tidak menyentuh hukum dunia, juga tidak mengganggu dunia orang suci. Dia pasti menggunakan penghalang untuk mengisolasi kekuatan. Sepertinya Santong ini sungguh tidak sederhana, tebak lelaki tua itu. Saat aku masih di tujuh alam dewa, aku belum pernah mendengar keberadaan orang ini. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Aku khawatir dia bukan dari tujuh alam dewa. Orang tua itu terus menebak-nebak. Benar, Tuan, Mi Hun masih hidup. Zusa menambahkan. Oh, dia masih hidup. Orang tua itu agak terkejut. Zusa berkata dengan sungguh-sungguh, dia memang hidup, dan dia juga telah melangkah ke alam suci. Kekuatannya mendekati Xuan Yu, tapi sayang sekali dia berdiri di sisi Dewa Naga. Mi Hun adalah seseorang yang sangat saya hormati. Karena dia berada di pihak yang salah, dia tidak bisa menyalahkan kita, kata lelaki tua itu dengan dingin. Rasa dingin di matanya semakin menakutkan. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan beberapa botol giyok terbang ke tangan Zusa. Dia berkata, ini adalah pil tingkat rendah dari dunia suci dan beberapa harta alami dari dunia suci. Seharusnya cukup untuk membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Pergilah mengasingkan diri selama periode waktu ini. Saya akan mengatur agar orang-orang melakukannya turun ke dunia tujuh dewa dan selidiki identitas Santong. Ya, menguasai. Zusa sangat bersemangat. Dengan pil bermutu rendah dan harta karun alami dari dunia suci, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melampaui Mi Hun dan Xuan Yu. Orang-orang yang turun berikutnya pasti akan mendengarkan pengaturanmu. Saat itu, aku tidak cukup kuat untuk merapal mantra, tapi hari ini berbeda. Token ini akan memungkinkan mereka mendengarkan perintahmu. Hancurkan keturunan Dewa Naga dan potong dari kekuatan asal Dewa Naga. Lalu, naiklah ke dunia suci. Suku Iblis Surgawi pasti akan memberimu hadiah besar. Orang tua itu melemparkan token berwarna merah darah dan menghilang. Formasi kuno juga berhenti tiba-tiba seolah-olah tidak pernah muncul. Selamat tinggal, Tuan. Zusa berlutut dengan hormat dan mengambil token itu. Apa, ini adalah, token Iblis? Melihat tanda berwarna merah darah itu, Zusa sangat ketakutan. Token Iblis, ekspresi Ruowuku, Bai Xiaotian, dan yang lainnya berubah drastis. Apakah guru berencana untuk, Zusa terkejut dan ketakutan. Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Cepat, Void Mi, Hui Tian, sampaikan perintah untuk bersiap. Zusa segera memesan. Setelah Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Miao King Ching kembali ke Gunung Roh Binatang, mereka terus melatih dan meningkatkan basis budidaya mereka. Kuil Dewa Naga pada akhirnya terlalu lemah. Sekarang Luo Tianran telah tiada, dan kekuatan utama tujuh dunia dewa diintimidasi oleh kekuatan Santong. Ini adalah waktu terbaik untuk memperkuat Kuil Dewa Naga. Saudara Feng, garis keturunan kita telah bangkit. Saya mendengar dari para leluhur bahwa kekuatan asal telah dipulihkan. Kapan yang lain akan membangunkan garis keturunan mereka? Ling Xiao Xiao bertanya ketika mereka memasuki Beast Spirit Mountain. Ini sudah dimulai. Dalam waktu setengah tahun, Pastor Long dan garis keturunan kuno ayahmu akan bangkit. Luo Tianran sudah mati, jadi kita harus meningkatkan basis kultivasi kita sesegera mungkin karena akan ada lebih banyak musuh yang menakutkan di masa depan. Aku, aku khawatir tujuh dunia dewa tidak akan damai dalam waktu lama, kata Feng Wuchen. Tuan Feng, naluriku memberitahuku bahwa bencana besar akan menimpa tujuh dewa dunia. Aku tidak tahu apakah aku benar, kata Miao Qingqing dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen melirik ke arah Miao Qingqing dan berkata, itulah mengapa kita harus meningkatkan basis kultivasi kita secepat mungkin. Santong dan yang lainnya tidak dapat melindungi kita selamanya. Sejujurnya, saya juga berpikir bahwa tujuh dunia dewa akan segera berada dalam kekacauan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada situasi saat ini, kata Ye Jianying dengan sungguh-sungguh. Kingqing, Kingqing, itu hebat, itu hebat, teriakan gembira Liu Qingyang datang dari jauh saat dia bergegas. Saudara Liu, Miao Qingqing juga bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Liu Qingyang. Saya sangat khawatir, untung kamu baik-baik saja, untung kamu baik-baik saja. Liu Qingyang tertawa gembira, matanya merah. Fiu, aku akhirnya lega. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya telah kembali, Zhang Junlan menghela nafas lega. Master Aliansi, apakah kalian semua baik-baik saja? Ye Tian Xing buru-buru bertanya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kami baik-baik saja. Master Aliansi, kekuatan apa yang tadi? Itu terlalu menakutkan. Ye Tianwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Memikirkan kembali kekuatan mengerikan tadi, mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Jangan banyak bertanya. Cepat berkultivasi, tegur Ye Tianying. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan gunung roh binatang sebelum menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Apakah kamu mengerti? Feng Wuchen berteriak. Dipahami, semua orang berteriak dengan hormat. Dengeng dengungan. Pada saat itu, kekuatan mengerikan turun ke tujuh dunia dewa. Kekuatan mengerikan langsung menutupi seluruh tujuh dunia dewa. Kemunculan tiba-tiba dari kekuatan mengerikan itu mengejutkan banyak penggarap di tujuh dunia dewa. Perang baru saja berakhir, apakah ini akan dimulai lagi? Tidak mungkin secepat itu kan? Ye Tianying sangat ketakutan. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Aura ini adalah Siapa Feng Wuchen? Suara tenang terdengar di seluruh tujuh dunia dewa. 2212 Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up, bacaan gratis. Emosi ayam kecil ini tidak berubah sama sekali. Jangan memprovokasi saudara Feng, atau kamu akan menjadi ayam mati. Santong mencibir, matanya berkedip karena ejekan. Santong sangat khawatir kalau sifat buruk Feng Hun San akan memprovokasi Feng Wuchen, maka dia segera mengirimkan transmisi suara, Ayam kecil, sebaiknya kamu bersikap hormat di depan saudara Feng. Bahkan aku tidak berani menyinggung perasaannya. Kamu harusnya tahu maksudku. Aku tidak membunuhmu karena kamu masih berguna. Transmisi suara Santong mengejutkan Feng Hun San. Santong adalah ahli yang menakutkan, tapi dia tidak berani menyinggung Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen adalah keturunan Dewa Naga Kuno, Santong tidak akan begitu takut padanya. Dimengerti? Jawab Feng Hun San dengan hormat. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Kamu harus memberinya garis keturunan kunomu. Nada memerintah Santong terdengar. Ya, Feng Hun San tidak berani melanggar perintah Santong. Feng Hun San masih ingat pertempuran di Space Divine World, jadi dia tidak berani bersikap sombong di depan Santong. Kalau tidak, klan Phoenix Kuno tidak akan ada lagi. Siapa yang mencari Tuan Feng? Aura yang sangat menakutkan, dia seharusnya berada di alam sage. Mencari Tuan Feng, bukankah dia akan pergi ke Istana Dewa Naga? Siapa yang tidak tahu kalau Tuan Feng ada di Istana Dewa Naga? Ini adalah aura dunia ilahi luar angkasa. Orang ini adalah pakar dari dunia ilahi luar angkasa. Apakah mereka akan bertarung? Para penggarap dari berbagai dunia di tujuh dunia ilahi sedang berdiskusi, terutama ketika mereka mengetahui bahwa orang ini berasal dari dunia ilahi luar angkasa. Gunung Phoenix Hun dari burung Phoenix Kuno di dunia ilahi luar angkasa. Nih Hun kaget. Dia mencari Feng Wuchen. Apakah mereka saling kenal? Kian Hun bingung. Dalam ingatannya, Feng Wuchen belum pernah ke dunia ilahi luar angkasa. Apakah perang akan dimulai? Mo King Suan, Master Sekte dari Sekte Fantasitei, mengerutkan kening. Gunung Phoenix Hun. Mengapa dia mencari Feng Wuchen? Apakah mereka punya dendam? Susah juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan para ahli dari dunia ilahi ruang dan waktu di sini? Lei Tianyan dari ras monyet ilahi berkata dengan ekspresi serius. Hampir pada saat yang sama, semua kekuatan utama dari tujuh alam dewa mengetahui identitas orang yang datang, dan mereka semua membuat berbagai macam tebakan. Di gunung roh binatang, Feng Wuchen dan para pembudidaya lainnya melihat ke arah suara tersebut. Mengapa para ahli dari Space God World mencarimu? Apakah kamu kenal dia? Ye Jianying memandang Feng Wuchen dan bertanya. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang juga melihat ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen mengenalnya. Feng Wuchen pernah ke dunia ilahi ruang dan waktu. Bagaimana aku bisa mengenal seseorang dari alam dewa luar angkasa? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Namun, begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen segera bereaksi dan berkata dengan heran, apakah Santong membicarakan orang ini? Saudara Feng, menurutku begitu. Ling Xiao Xiao juga teringat kata-kata Santong. Kalian tetap di sini, aku akan pergi melihatnya. Feng Wuchen berkata dan segera berteleportasi. Feng Wuchen tidak tahu siapa pihak lainnya, tetapi dia yakin pihak lain tersebut adalah ahli transformasi sage. Bagaimana Santong bisa mengenal seseorang dari dunia dewa luar angkasa? Bukankah orang ini takut menyebabkan perang dengan menerobos masuk ke tujuh alam dewa? Saudara Feng, seseorang akan datang mencarimu setelah beberapa saat. Kekuatan garis keturunannya akan sangat membantumu. Kata-kata Santong muncul di benak Feng Wuchen. Awalnya, dia tidak mempedulikannya, tapi sekarang pihak lain adalah ahli transformasi sage, kekuatan garis keturunannya pasti sangat menakutkan. Selain itu, Feng Wuchen merasa aura menakutkan dari gunung roh Phoenix agak familiar. Suara mendesing. Feng Wuchen berteleportasi dan mengamati pria parubaya yang merupakan ahli dalam menjadi orang suci. Gunung roh Phoenix tidak menyembunyikan auranya, dan aura kaisar sangat menakutkan. Tentu saja, tindakan Phoenix Spirit Mountain setara dengan memprovokasi ahli transformasi sage dari tujuh dunia dewa. Kamu adalah Feng Wuchen, gunung jiwa Phoenix melirik Feng Wuchen dan bertanya. Saya, Feng Wuchen menganggup dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Phoenix Spirit Mountain tidak mencurigai apapun. Lagi pula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berpura-pura menjadi Feng Wuchen, dan tidak ada yang berani mempermainkannya di depannya. Saya adalah patriar klan Phoenix kuno di dunia dewa luar angkasa, gunung roh Phoenix. Salam kepada Tuan Feng. Phoenix Spirit Mountain menangkupkan tinjunya dengan hormat dan segera menarik kembali aura menakutkannya. Klan Phoenix kuno, Feng Wuchen tercengang. Tidak heran dia merasa aura Phoenix Spirit Mountain familiar. Ternyata dia berasal dari klan Phoenix kuno. Sepertinya Santong telah melakukan banyak hal di dunia dewa luar angkasa. Feng Wuchen berpikir, kalau tidak, mengapa ahli yang menakutkan itu begitu menghormati junior seperti dia? Apakah Santong memintamu untuk datang? Feng Wuchen bertanya. Ya, Phoenix Spirit Mountain menjawab dengan hormat. Kemudian, dia membengkokkan tangannya dan mengembunkan sehelai esensi darah kuno. Terimalah, Tuan Feng, Phoenix Spirit Mountain dengan hormat menyerahkan esensi darah. Feng Wuchen melihatnya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan menerima sesuatu dari orang lain tanpa alasan. Gunung roh Phoenix datang ke tujuh dunia dewa hanya untuk memberi Feng Wuchen esensi darah. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Feng Wuchen tidak mempercayainya. Tuan Feng, terimalah. Phoenix Spirit Mountain berbicara lagi, dan ekspresinya sedikit cemas. Jika Zusadan yang lainnya melihat pemandangan ini, rahang mereka akan ternganga. Siapakah gunung roh Phoenix, pakar terkuat di dunia dewa luar angkasa? Bahkan Suanyu tidak akan berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkannya. Namun, ahli yang menakutkan seperti itu sebenarnya memberi Feng Wuchen esensi darah kuno. Hal ini membuat Feng Wuchen penasaran. Apa yang dilakukan Santong? Feng Wuchen bertanya dengan lugas. Tuan Santong tidak melakukan apapun. Dia hanya pergi ke dunia dewa luar angkasa untuk melihatnya. Jawab gunung jiwa Phoenix. Feng Wuchen menatap Phoenix Spirit Mountain dengan tidak percaya dan berkata, coba lihat. Merasakan tatapan Feng Wuchen yang bertanya-tanya, gunung jiwa Phoenix mengeluarkan keringat dingin. Kemudian, ia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Santong berhasil menyapu seluruh kekuatan besar di dunia dewa luar angkasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Bahkan aku dikalahkan dalam satu gerakan. Kini, dunia dewa luar angkasa telah tunduk pada Tuan Feng. Apa? Menyapu dunia dewa luar angkasa? Kirimkan padaku. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis, dan dia tidak bisa bereaksi sejenak. Iya, jika Tuan Feng tidak menerima esensi darah ini, saya khawatir Tuan Santong tidak akan membiarkan klan Phoenix kuno. Phoenix Spirit Mountain berkata dengan cemas, dan dia tidak lagi memiliki sikap seorang kaisar. Sejak dia kalah dari Santong, gunung roh Phoenix bergegas ke tujuh dunia dewa segera setelah dia pulih. Mengapa Santong meminta Phoenix Spirit Mountain untuk memberiku esensi darah kuno? Apakah ada manfaatnya bagi saya? Atau murni untuk meningkatkan kultivasi saya? Feng Wuchen bingung. Dia melihat esensi darah di tangan gunung roh Phoenix dan akhirnya menerimanya. Feng Wuchen sedang terburu-buru untuk menerobos kultivasinya, dan esensi darah kuno tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Terima kasih banyak, Feng Wuchen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Feng terlalu sopan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Dunia dewa luar angkasa akan mendengarkan perintah Tuan Feng setiap saat. Saya akan pamit. Phoenix Spirit Mountain menghela nafas lega dan menghilang dalam sekejap. Mengapa Santong menyapu dunia dewa luar angkasa? Apakah dia menghindari perang? Atau ada tujuan lain? Feng Wuchen menebak. 2213. Hafalkan dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Santong, apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya secara telepati. Saudara Feng, jangan marah. Ini adalah kehendak leluhur naga. Santong tertawa getir. Leluhur. Feng Wuchen tercengang. Garis keturunan kuno saudara Feng telah sepenuhnya terbangun. Ini berarti kekuatan asal dewa naga kuno telah dihidupkan kembali. Namun, kekuatan asal telah menghilang selama seratus ribu tahun. Tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali dalam waktu singkat. Kata Santong. Apakah ini ada hubungannya dengan garis keturunan klan Phoenix kuno? Feng Wuchen tidak bisa menebak apa hubungannya dengan garis keturunan klan Phoenix. Semakin kuat garis keturunannya, semakin cepat kekuatan asal akan dihidupkan kembali. Dengan bantuan garis keturunan klan Phoenix kuno, garis keturunan dewa naga saudara Feng akan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, saudara Feng mungkin dapat memupuk kekuatan asal terlebih dahulu. Selain itu, dua leluhur dewa naga lainnya pasti merasakan kebangkitan kekuatan asal. Oleh karena itu, ketiga dewa naga jenius pasti merasakannya juga. Saudara Feng, kamu seharusnya tahu betul apa artinya ini. Itu sebabnya naga leluhur sangat ingin menghidupkan kembali kekuatan asal dan menunggu seratus ribu tahun untuk saudara Feng. Jika dormansi seratus ribu tahunnya gagal, dewa naga pasti akan dihancurkan. Kata Santong. Setelah mendengar ini, Feng Wuchen teringat bahwa dewa naga masih memiliki tiga orang jenius yang menghianati mereka. Terlebih lagi, setelah seratus ribu tahun, budidaya mereka pasti lebih kuat dari budidaya Long Sihun. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Long Sihun. Jika bukan karena ketakutannya, mengapa Long Sihun tetap tinggal di reruntuhan kuno selama ini? Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, Long Sihun pasti sudah lama mati dalam perjalanannya menuju dunia suci. Kebangkitan kembali kekuatan asal dewa naga jelas bukan karena Long Sihun, terlebih lagi karena dua leluhur lainnya. Jika itu mereka, mengapa mereka harus menunggu seratus ribu tahun? Mereka tidak akan serendah itu datang ke tujuh alam dewa untuk berurusan denganku, kan? Feng Wuchen memahami arti dibalik kata-kata Santong. Feng Wuchen tidak khawatir tiga dewa naga kuno yang menakutkan akan datang ke tujuh dunia dewa untuk membunuhnya. Jika mereka benar-benar datang, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk disebut jenius, apalagi ahli di dunia suci. Belum tentu begitu. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak boleh mempermalukan diri mereka sendiri dengan datang ke alam tujuh dewa. Bahkan jika mereka menginginkannya, itu tidak akan semudah itu. Kedua leluhur itu bukan hanya untuk pamer. Saudara Feng, ini adalah kesempatan bagus. Garis keturunan kuno gunung roh Phoenix dapat membantu Anda memperkuat garis keturunan dewa naga. Apakah yang dikatakan gunung roh Phoenix itu benar? Apakah dunia ilahi luar angkasa sudah tunduk kepadaku? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Saudara Feng, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Kamu pasti akan membutuhkannya di masa depan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bermata satu mengirimkan suaranya sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak banyak bicara. Dia kemudian pergi ke Beast Spirit Mountain dalam sekejap. Kekuatan kuno bailing dan garis keturunan gunung roh Phoenix sudah cukup untuk meningkatkan budidaya Feng Wuchen dengan selisih yang besar. Setelah kembali ke gunung roh binatang, Liu Qingyang dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan binatang buas. Feng Wuchen menemukan gua terpencil untuk ditanami. Tujuh hari kemudian, di Menara Ilahi Sang Alkemis. Kaisar Dunia Bawah membawa Mingyang ke Menara Ilahi secara langsung. Dia bahkan menghadiahkan tiga senjata suci yang sangat berharga kepada Menara Ilahi. Dia hanya ingin melihat Mihun. Kaisar Dunia Bawah ingin bertemu Mihun dan bahkan menghadiahkannya tiga senjata suci. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa dia ada di sini untuk memohon belas kasihan. Mihun, pemilik Menara Ilahi, terimalah tiga senjata suci. Kaisar Dunia Bawah tersenyum sopan. Dia tidak mengudara sama sekali. Mingyang, yang berada di sampingnya, ketakutan dan bingung. Dia adalah pemimpin suku Dunia Bawah dan ahli tingkat sein. Dia biasanya tinggi dan perkasa. Kenapa dia menundukkan kepalanya ke Mihun? Mihun, Miyuan, dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka juga sudah menebak niat Kaisar Dunia Bawah. Luo Tianran terbunuh dan Kaisar Dunia Bawah telah menyinggung Feng Wuchen. Akan aneh jika dia tidak takut sekarang. Pemimpin suku Imperial Neter, apa maksudmu? Mihun berpura-pura cuek dan bertanya. Kaisar Dunia Bawah buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya punya permintaan. Saya berharap bisa bertemu Mihun. Pemimpin suku Imperial Neter, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu di mana guru berada. Tapi aku yakin dia ada di tujuh dunia dewa. Suku Dunia Bawah begitu kuat. Mengapa dia harus datang kepada kita? Mihun tersenyum tipis. Sejujurnya, lelaki tua ini dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Aku telah salah menilai Tuan Angin. Putraku bahkan bertindak lebih jauh dengan menumpangkan tangannya pada seseorang dari Aula Nagasuci. Saat ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita Ras Neterward adalah Tuan Penghancur Jiwa. Tolong sampaikan beberapa kata baik untuk kami, Tuan Master Pagoda Penghancur Jiwa. Kaisar Dunia Bawah menundukkan kepalanya sepenuhnya dan memohon dengan getir. Mihun mencibir dan berkata, Bukankah kamu selalu memandang rendah para tetua tamu? Bukankah kamu bilang kamu tidak takut? Berikan kata-kata yang baik untukku. Huh, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat. Penatua Agung Mi Yuan, Anda pasti bercanda. Ini salah saya karena buta. Anda harus membantu saya. Jika tidak, kerja keras Suku Dunia Bawah selama 10 ribu tahun akan hancur di tangan saya. Kaisar Dunia Bawah tersenyum pahit dan tak berdaya. Kamu bajingan, berlututlah. Kaisar Dunia Bawah kemudian memarahi putranya. Ming yang berlutut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suku Dunia Bawah telah menyegel gunung itu selama 7 hari. Namun, Santong dan Feng Wuchen tidak datang untuk menyelesaikan masalah. Hal ini membuat mereka semakin ketakutan. Selain itu, mereka sudah berselisih dengan susah. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain datang ke pagoda ilahi untuk memohon belas kasihan. Pemimpin Suku Imperial Neter, kami tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Silakan kembali dan bawa tiga senjata ilahi bersamamu. Mi Hun memintanya pergi. Mi Hun, apakah kamu benar-benar tidak akan membantuku? Wajah Kaisar Dunia Bawah berubah jelek. Dia sudah memberikan banyak muka dengan merendahkan dirinya untuk memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka Mi Hun akan menolaknya. Saya tidak memenuhi syarat untuk membantu Anda karena Anda telah menyinggung Tuan Feng. Kamu bisa pergi sekarang. Mi Hun menggelengkan kepalanya. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Feng Wuchen tidak mengizinkanku pergi. Ming yang putus asa. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika Ming yang tahu bahwa Santong sangat menakutkan, dia tidak akan berani menyentuh orang-orang di kuil naga. Mi Hun, suku dunia bawah memiliki hubungan yang baik denganmu. Sekarang kami datang ke pagoda ilahi untuk memohon padamu, apakah kamu benar-benar akan menyaksikan suku dunia bawah dihancurkan? Kaisar dunia bawah berteriak dan mengepalkan tinjunya. Apakah kamu berpikir seperti ini ketika berhadapan dengan Tuan Feng? Mi Jian berkata dengan nada menghina. Saya, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk memohon pada Pak Tua sekarang? Desahan Mi Hun bergema di aula. Mi Hun, kamu benar-benar tidak mau membantu. Wajah lama Kaisar dunia bawah berubah menjadi ganas. Apakah menurutmu Pak Tua cocok dengan Santong? Atau menurutmu Santong akan berhadapan dengan Pak Tua? Pak Tua dan Feng Wu Chen hanya bertemu sekali. Kamu bisa pergi sekarang. Suara tanpa emosi Mi Hun bergema. Anda, Kaisar dunia bawah sangat marah. Dia berkata dengan garang, bagus. Sangat bagus. Jika kamu tidak membantu suku dunia bawah selamat dari bencana ini, bahkan jika suku dunia bawah dihancurkan, aku akan membuat pagoda ilahimu gelisah. Pergi. Suku dunia bawah tidak cukup kuat untuk mengguncang pagoda ilahi dari pagoda alkemis. Kuil jiwa suci dan gerbang suci mistik tidak berani membantumu sekarang. Suara arogan Mi Hun terdengar. 2214. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Menarik. Bacalah secara gratis. Mi Hun tidak menggertak. Bahkan jika basis budidaya Kaisar Orang Mati lebih kuat dari sebelumnya, Mi Hun masih percaya diri. Suku Neter bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, namun mereka berani mengancam pagoda ilahi kita. Kaisar Orang Mati, sepertinya Anda lupa bahwa Tuan Feng adalah tetua tamu pagoda ilahi, kata Mi Yuan Sendingin. Mi Yuan mencibir, saya ingin melihat bagaimana suku Neter akan mendatangkan malapetaka pada kita. Tuan, Gunung Roh Phoenix telah muncul di tujuh dunia dewa. Apakah ini berarti perang akan segera dimulai? Kaisar Mi bertanya dengan hormat. Bagaimanapun, perang telah usai. Siapa yang bisa memastikan bahwa dunia dewa luar angkasa tidak akan menyerang secara tiba-tiba? Apa yang seharusnya tidak datang tidak akan datang, tapi apa yang harus datang akan datang. Berkultifasilah dalam pengasingan, tujuh dunia dewa akan menghadapi bencana besar, suara Mi Hun terdengar. Bencana besar, Kaisar Midan yang lainnya terkejut. Kalau Mi Hun bilang itu bencana besar, maka itu pasti bencana besar. Kaisar Midan yang lainnya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Mi Hun mengatakan hal seperti itu. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran mereka adalah dunia dewa luar angkasa yang menyerang tujuh dunia dewa. Namun, mereka tidak tahu bahwa dunia dewa luar angkasa telah dikalahkan oleh Santong dan kini telah tunduk kepada Feng Wuchen. Di istana suku Neter, Kaisar Orang Mati sangat marah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ming yang sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tuan muda. Kenapa kamu panik? Jika suku Neter bisa selamat dari ini, mereka tidak akan membiarkan pagoda ilahi. Kaisar Orang Mati memelototi Ming yang dan meraung. Pemimpin klan, jangan marah. Suku Neter punya jalan keluar. Luo Tianran dikirim ke sini oleh dunia suci melalui Zusa. Jika kita gagal kali ini, akan ada ahli lain dari dunia suci. Kenapa tidak? Bukankah kita pergi ke kuil utama agung? Kata penatua agung Neter skeleton perlahan. Dia agak tenang. Pemimpin klan, tetua agung benar. Sekarang suku penjaga spiritual telah dihancurkan dan istana iblis Neter berada dalam bahaya. Pasukan besar lainnya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kita hanya bisa mengandalkan Zusa, penjaga King menyetujui. Klan dunia bawah dan Zusa telah melepaskan semua kepura-puran mereka. Apakah menurutmu akan berguna bagiku untuk memohon keringanan hukuman? Kata kaisar dunia bawah dengan murung. Pergi ke pagoda ilahi saja sudah cukup memalukan, apalagi pergi ke istana ilahi utama. Neter klan Head, bagaimana kamu tahu percuma jika kamu tidak mencobanya? Tawa Bai Xiaotian tiba-tiba terdengar di aula utama klan Neter. Bai Xiaotian, semua orang dari klan Neter worth terkejut. Kaisar dunia bawah bertanya dengan murung, Bai Xiaotian, apa maksudmu? Apakah kamu menertawakanku? Anda tidak memenuhi syarat. Jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, aku akan membunuhmu. Anda harus tahu bahwa kekuatan saya saat ini berada di atas kekuatan Candlefin. Pemimpin klan dunia bawah, kamu salah paham. Pelindung ini tidak bermaksud seperti itu. Bai Xiaotian muncul begitu saja di aula utama istana klan dunia bawah. Dia tidak merasa terancam sama sekali. Menatap Bai Xiaotian dengan tatapan kejam, kaisar orang mati bertanya dengan dingin, Begitukah? Lalu apa maksudmu? Bai Xiaotian tersenyum tipis, Patriark suku Neter mengkhawatirkan kekuatan Luo Tianran, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan Besar Dewa-Dewa memahami hal ini dengan sangat baik, jadi dia mengirim pelindung ini untuk mengundang suku Neter membentuk aliansi. Persekutuan, para petinggi ras Neter worth sangat gembira. Bukankah ini hasil yang ingin mereka lihat? Terutama Mingyang, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat, menghapus keputus asaan dan ketakutan sebelumnya. Persekutuan, mengapa Zusa begitu baik? Mungkinkah ada konspirasi lain? Kaisar orang mati tidak mempercayainya, tapi tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa membentuk aliansi. Jika mereka menolak aliansi tersebut, suku Neter tidak akan punya jalan keluar. Saya senang Tuan Besar Tuhan memahaminya. Karena Tuan Besar Tuhan telah memilih untuk mempercayai saya, saya akan menyetujui aliansi ini. Kaisar orang mati tidak bodoh. Dia tahu bahwa Bai Xiaotian memberinya jalan keluar, dan dia bahkan membentuk aliansi dengan suku Neter. Dia tidak akan menolaknya. Aliansi ini tidak diragukan lagi akan menyelesaikan kesulitan suku Neter. Patriark suku Neter memang orang yang lugas. Master Istana Jiwa Suci dan yang lainnya juga telah menyetujui aliansi ini. Sayang sekali suku penjaga roh dan Istana Iblis Neter telah dihancurkan. Bai Xiaotian tersenyum tipis. Kalimat ini sebenarnya merupakan pengingat bagi Kaisar orang mati. Sekarang Luo Tianran telah meninggal, satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan membentuk aliansi dengan Istana Dewa Agung. Kaisar orang mati dan yang lainnya tidak bodoh. Faktanya, mereka sangat pintar. Zusa pasti tahu tentang kekuatan mengerikan Santong, tapi dia masih berani membentuk aliansi dengan mereka. Ini berarti Zusa cukup kuat untuk bersaing dengan Santong. Mi Hun, selalu ada jalan keluar. Kali ini, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Kaisar orang mati berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Patriark suku Neter, tiga hari kemudian, silakan datang ke Istana Dewa Agung untuk mengadakan jamuan makan. Dewa Agung akan mengadakan jamuan makan untuk kalian semua. Bai Xiaotian tersenyum tipis. Besar, tiga hari kemudian, saya pasti akan berada di sana. Kaisar orang mati langsung mendapatkan kembali sikapnya yang seperti raja. Selamat tinggal. Bai Xiaotian menangkupkan tinjunya dan menghilang dalam sekejap. Begitu Bai Xiaotian pergi, Neter Skeleton mengerutkan kening dan berkata, Zusa tidak akan berbaik hati membentuk aliansi dengan kami. Namun, membentuk aliansi adalah satu-satunya cara untuk membantu suku Neter melewati krisis ini. Guru Agung masih berpandangan jauh ke depan. Saat ini, Zusa masih berani melawan Santong. Dengan keyakinan seperti itu, sepertinya dia sudah menerima kabar dari dunia suci. Kaisar orang mati mencibir. Luo Tianran terlalu sombong dan angkuh. Kematiannya tidak ada bandingannya dengan Zusa. Neter Skeleton menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah jeda, Neter Skeleton melanjutkan, Patriark suku Neter, Zusa kejam dan licik. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Karena dia mengirim Bai Xiaotian untuk membentuk aliansi dengan kita, itu berarti kita masih berguna. Di setidaknya, suku Neter tidak lemah. Tuan Agung benar, kursi ini tahu apa yang harus dilakukan. Kaisar orang mati mencibir. Pelindung King, kirim orang untuk mengawasi Menara Dewa. Begitu ada kesempatan, ambil tindakan. Dengan kultifasimu, Mihun dan orang-orang tua lainnya bukanlah tandinganmu. Karena Mihun tidak memberikan wajah kursi ini, kursi ini hanya bisa tanpa ampun. Bunuh jika kamu bisa. Kaisar orang mati berkata dengan dingin. Ya, kepala keluarga, pelindung King menerima perintah itu dengan hormat. Karena Kuil Jiwa Suci telah menyetujui aliansi, untuk berjaga-jaga, Anda harus pergi ke Kuil Jiwa Suci. Musuhan San pasti akan setuju. Kata Kaisar orang mati. Ya, pelindung King berkata dengan hormat. Yang R, segera mengasingkan diri. Saya meminta seseorang untuk membeli ruang tiga kali lipat dari markas. Itu cukup bagi Anda untuk meningkatkan kultifasi Anda. Kata Kaisar orang mati. Ya, Ayah, Ming yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kuil Guru Agung. Tuanku, Array Jiwa Abadi sudah siap. Su Mi melaporkan dengan hormat. Sangat bagus. Sekarang kita hanya perlu menunggu Guru untuk melemparkan susunannya. Tidak peduli seberapa kuat santong, tujuh dunia ilahi tetaplah tujuh dunia ilahi saya. Su Sa mencibir. Dengeng dengungan. Pada saat ini, susunan kuno di gunung belakang Kuil Guru Agung bergetar hebat lagi. Beberapa aura menakutkan menyebar ke seluruh kuil. Para ahli dunia suci ada di sini. Su Sa sangat gembira. Dia segera bergerak maju, diikuti oleh Ruowu dan yang lainnya. Dalam barisan emas besar di belakang gunung, tiga pria parubaya muncul dari udara. Mereka berasal dari dunia suci. 2215. Aura ketiga pria parubaya itu lebih menakutkan daripada aura Luotianran dan mereka semua berasal dari klan iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari dunia suci, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan semua penggarap di tujuh dunia dewa. Di tempat misterius di tujuh dunia dewa, Santong tiba-tiba membuka matanya. Mereka mengirim orang ke sini begitu cepat. Ketiga orang ini jauh lebih kuat dari sampah Luotianran. Ini buruk? Aku harus melaporkan ini pada leluhur naga. Pikir Santong dan segera menuju ke dunia surgawi. Saat menuju ke dunia surgawi, Santong juga mengirimkan pesan kepada Feng Wuchen, menyuruhnya untuk berhati-hati. Feng Wuchen sedang mengasingkan diri saat ini. Bahkan jika dia menerima pesan tersebut, dia tidak peduli karena dia sepenuhnya fokus pada kultifasinya. Guru sebenarnya mengirim tiga orang ke sini. Zusa memandang ketiga orang itu dengan kaget. Kruo Wujian dan Bai Xiao Tian tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka langsung ketakutan. Salam, Tuhan. Saat mereka melihat Zusa, ketiga pria itu segera keluar dari barisan dan berlutut dengan hormat. Tolong bangun, tolong bangun. Zusa bergegas maju untuk membantu mereka berdiri. Dia sangat tersanjung. Ketiganya jauh lebih baik dari Luotianran. Mereka patuh dan lebih kuat dari Luotianran. Yang dibutuhkan Zusa adalah ahli seperti ini. Melapor, Tuhan, kami bertiga di sini untuk membantu Tuhan. Kami akan mematuhi perintah Tuhan. Pria yang memimpin berkata dengan hormat. Mereka bertiga bukanlah murid guru Zusa. Mereka hanyalah anggota biasa dari klan Iblis Surgawi. Di klan Iblis Surgawi, mereka hanyalah anggota luar. Bagus-bagus-bagus. Zusa berkata dengan semangat dan mengundang mereka bertiga ke Allah Utama. Teman-teman, siapkan jamuan makannya. Saya ingin menjamu tiga ahli dunia suci. Zusa mengumumkan dengan keras. Dia tampak sangat bahagia. Perjamuan mewah segera disiapkan dan Zusa secara pribadi melayaninya. Bai Xiaotian dan yang lainnya dengan senang hati bersulang bersamanya. Mereka sangat sopan dan antusias. Meskipun ketiganya berasal dari dunia suci, mereka hanyalah klan kecil. Kapan mereka pernah menerima perlakuan seperti itu? Kali ini giliran mereka yang tersanjung. Saat bersulang, mereka bertiga memperkenalkan diri. Mereka adalah Zhu Qing, Zhu Mufeng, dan Zhu Zhu. Dan yang terkuat adalah Zhu Zhu. Tuanku, kami diperintahkan untuk datang ke alam tujuh dewa kali ini. Hal pertama yang perlu kami lakukan adalah menyelidiki latar belakang Santong. Tuan Zhu Yinkui masih membutuhkan waktu untuk merapal mantra-nya. Selama waktu ini, Anda dapat masuk ke dalam mengasingkan diri dan berkultivasi. Zhu Zhu berkata dengan hormat. Zhu Yinkui adalah guru Zusa. Baiklah, aku akan mengikuti pengaturan guru. Zusa tersenyum tanpa ragu-ragu. Tuan, saya khawatir Santong sudah merasakan kedatangan kita. Jadi, tidak peduli siapa itu, kita tidak boleh melakukan apapun untuk saat ini. Kita harus menunggu kesempatan terbaik. Meskipun kita berasal dari dunia suci, setelah hukum tujuh dunia ilahi diaktifkan, kami tidak akan dapat melakukan apapun, kata Zhu Mufeng dengan hormat. Zusa mengangguk sedikit dan berkata, Zhu Mufeng benar. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak bisa terburu-buru. Apakah ada cara untuk menghindari kekuatan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa? Bai Xiao Tian mau tidak mau bertanya. Zhu Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kekuatan hukum langit dan bumi. Dengan kultivasi kita, kita tidak dapat melakukan apapun kecuali Tuan Zhu Yinkui datang secara pribadi. Namun, semakin kuat para ahli di dunia suci, jika mereka ingin datang ke alam tujuh dewa, mereka akan ditekan oleh hukum langit dan bumi dunia suci. Kultivasi kita lebih lemah, jadi kita hampir tidak bisa datang ke sini dengan bantuan formasi kuno. Keteraturan sangat penting ketika dunia terpecah. Jika keteraturan terganggu, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Jadi, dunia harus dikendalikan oleh hukum langit dan bumi. Zhu Sa mengerutkan kening. Tuanku benar. Adapun apakah ada cara untuk menghindarinya, kami tidak tahu. Kami sudah memiliki cara untuk menghadapi santong, jadi tuanku tidak perlu khawatir. Kami hanya perlu menyelidiki latar belakangnya. Kata Zhu Zhu. Jangan membicarakan hal ini. Ayo, kita terus minum. Zhu Sa tersenyum bahagia. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Mu Suanshan, Kaisar Dunia Bawah, dan yang lainnya tiba seperti yang dijanjikan. Salam, Tuan Dewa Agung. Mu Suanshan dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk dengan sopan. Bahkan jika kultivasi mereka telah melampaui Zhu Sa, sebagai aliansi, dan Zhu Sa mengambil inisiatif untuk mengundang mereka, mereka harus bersikap sopan. He he, tidak perlu terlalu sopan. Silakan duduk. Zhu Sa tersenyum bahagia, seolah dia benar-benar membiarkan masa lalu berlalu. Setelah duduk, Mu Suanshan adalah orang pertama yang bertanya sambil tersenyum, Tuanku, apakah ada kabar baik bagi Anda untuk mengundang kami ke sini? Zhu Sa tersenyum dan berkata, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Santong tidak akan bergerak dengan mudah karena dia khawatir akan memperingatkan orang-orang di dunia suci. Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana Tuhanku bisa begitu yakin? Kaisar Dunia Bawah bertanya dengan cemberut. Identitas Santong tidak sederhana. Dia jelas bukan ahli kuno. Zhu Sa menggelengkan kepalanya. Tuanku, apakah maksudmu Santong juga berasal dari dunia suci? Mu Suanshan bertanya dengan heran. Zhu Sa merenung sejenak dan berkata, mungkin, mungkin tidak. Untuk saat ini, ini hanya tebakan. Hal kedua, Anda mungkin sudah bisa menebaknya. Guru saya telah mengirim orang ke tujuh dunia ilahi. Saya membutuhkan kerja sama Anda. Sebelum kita mengetahui latar belakang Santong, jangan lakukan apapun. Fokus saja pada kultivasi dan jangan, jangan merusak rencanaku. Zhu Sa berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, dia sudah mengirim orang. Itu hebat. Mu Suanshan dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka akhirnya merasa lega. Benar, jika kamu ingin hidup, kamu harus mendengarkan perintahku. Kali ini, para ahli dunia suci tidak akan sama dengan Luo Tianran. Zhu Sa tersenyum tipis, dan ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Ekspresi Mu Suanshan dan yang lainnya berubah menjadi jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Zhu Sa mendapat dukungan dari para ahli dunia suci. Semuanya, aku tahu kalian merasa tidak nyaman, tapi membentuk aliansi dengan kami adalah satu-satunya jalan keluar. Tuanku tidak tega melihat kalian semua terbunuh satu per satu, terutama Istana Dewa Sutra Bayangan dan Ras Dunia Bawah. Putra menyentuh orang-orang Feng Wu Chen. Kalian semua melihat apa yang terjadi pada Bai Ling, kan? Bai Xiao Tian tersenyum tipis, dan ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Bai Xiao Tian, apa maksudmu? Leng Mok Si langsung marah. Mu Suanshan berkata dengan dingin, apakah kamu mengancam kami? Tidak, 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 itu bukan ancaman. Kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk diancam oleh Tuanku. Tuanku memberi kalian kesempatan, jadi kalian harus menghargainya. Lagi pula, jika Santong bisa membunuh kalian semua, begitu juga dengan Tuanku. Dia memberimu kesempatan karena dia sangat menghargainmu. Bai Xiao Tian mencibir. Benar sekali, para ahli dari dunia suci telah tiba. Jika Zhu Sa ingin membunuh mereka, semudah membalik tangannya. Anda, wajah Mu Suanshan dan yang lainnya sangat suram, tetapi mereka tidak bisa membantah. Niat pelindung adalah niatku. Jika kalian semua tidak mau, aku tidak akan memaksa kalian. Tapi jangan datang dan memohon padaku di masa depan. Zhu Sa berkata dengan dingin, dan ancamannya tidak disembunyikan. Mu Suanshan dan yang lainnya terdiam, dan tangan mereka terkepal rat. Meskipun mereka sangat tidak mau, pada akhirnya mereka mengendurkan tinju mereka. Orang bijak tunduk pada keadaan. Di masa depan, kalian semua akan merasa beruntung dan terhormat karena keputusan hari ini. Zhu Sa tersenyum bangga. 2.216 DENTANG Di aula utama kuil jiwa suci, Mu Suanshan menghancurkan cangkir tehnya ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Zhu Sa, tua itu. Dia bahkan tidak memandang kita. Wajah Mu Suanshan berkerut karena marah. Zhu Sa mendapat bantuan dari para ahli di dunia suci. Tentu saja dia tidak akan memandang kita. Paling-paling, dia hanya akan memanfaatkan kita. Kata Kaisar Dunia Bawah. Tapi selain membentuk aliansi dengan Zhu Sa, apakah kita punya pilihan lain? Zhu Sa, bajingan tua itu, harus yakin bahwa kita tidak akan menolaknya. Leng Mosie mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Tong Tian menghela nafas dan berkata, semuanya, Zhu Sa ingin membentuk aliansi dengan kita. Bahkan jika dia hanya memanfaatkan kita, itu bisa dianggap membantu kita melewati krisis ini. Dengan bantuan para ahli dari dunia suci, kita semua bisa bertahan. Tapi kalau itu kita, kita belum tentu membentuk aliansi dengannya. Musuhan San dan yang lainnya terdiam setelah mendengar kata-kata Tong Tian. Entah membentuk aliansi atau menunggu kematian. Sebelumnya, mereka telah tunduk pada Luo Tian Ran dan melawan Zhu Sa tanpa keraguan. Sekarang mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus membentuk aliansi dengan Zhu Sa. Itu sudah memalukan bagi mereka. Sekarang mereka diinjak oleh Zhu Sa, bagaimana mereka bisa tahan. Sebagai penguasa tujuh dunia dewa, bagaimana Zhu Sa bisa memiliki temperamen yang baik. Zhu Sa tidak membunuh mereka dan malah mengusulkan aliansi. Pertama, dia bisa mempermalukan mereka dan kedua, dia bisa memerintah mereka. Ini lebih memuaskan daripada membunuh mereka. Zhu Sa bisa menekan mereka di masa lalu, dan dia masih bisa menekan mereka sekarang. Terus terang, Zhu Sa ingin mereka tahu bahwa dia bisa menginjak mereka kapan saja dan di mana saja. Semuanya, bersabarlah. Begitu para ahli dunia suci membunuh Santong dan yang lainnya, mereka akan meninggalkan tujuh dunia dewa. Saat itu, bagaimana Zhu Sa bisa menjadi tandingan kita, kata pelindung kuil jiwa suci. Pelindung benar, mari kita bersabar untuk saat ini dan memperlakukannya sebagai pengasingan. Qiyu Ding Feng sedikit mengangguk. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Feng Wuchen telah mengasingkan diri di dunia suci selama lebih dari dua bulan. Dia telah selesai menyempurnakan kekuatan kuno bailing dan esensi darah kuno dari Gunung Roh Phoenix. Basis budidaya Feng Wuchen melonjak empat bintang dan mencapai alam dewa tertinggi bintang tujuh. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, dia tidak akan terkalahkan bahkan jika dia bertemu dengan dewa tertinggi bintang sembilan. Dalam waktu setengah bulan di dunia luar, Feng Wuchen telah melonjak empat bintang. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Selamat telah menerobos ke alam dewa tertinggi bintang tujuh, guru. Kata mata dewa, pedang dewa naga, dan jiwa senjata lainnya. Dewa tertinggi bintang tujuh. Lumayan, seperti dugaanku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum puas sambil meregangkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berderak seperti petasan, dan dia merasa sangat nyaman. Kultifasinya telah menembus alam dewa tertinggi bintang tujuh, dan tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan juga telah meningkat pesat. Kekuatan fisiknya menjadi lebih mengerikan. Namun, kemajuan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan selalu menjadi misteri. Dia belum mencapai level berikutnya sama sekali. Itu seperti jurang maut. Aku ingin tahu bagaimana keadaan King Yang dan yang lainnya. Dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga, mereka seharusnya sudah melangkah ke alam dewa tertinggi dalam waktu setengah bulan, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Setelah memeriksa garis keturunan kunonya, Feng Wuchen sangat gembira. Itu memang menjadi lebih kuat. Kekuatan garis keturunan sebanding dengan kekuatan kuno. Feng Wuchen sangat gembira. Tidak diragukan lagi ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Meskipun kekuatan garis keturunan telah menjadi lebih kuat, Feng Wuchen masih tidak dapat merasakan energi asal. Kekuatan kuno Bailing adalah kekuatan ilahi tertinggi. Tapi mengapa dia menyegel kekuatan ini? Apakah dia takut barang itu akan dicuri oleh orang lain? Feng Wuchen bertanya-tanya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, itu sudah menjadi miliknya sekarang. Kekuatan ilahi kekacauan primal, kekuatan ilahi armageddon, kekuatan ilahi abadi, kekuatan ilahi hukuman ilahi, kekuatan ilahi penghancuran kekosongan, dan kekuatan ilahi tertinggi semuanya ada di tubuh Feng Wuchen. Namun, masih ada empat kekuatan kuno lagi yang belum ditemukan. Sambil berpikir, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Alam suci mengirim tiga orang kali ini. Tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Luo Tianran. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Santong. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Begitu Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi, suara hormat Azure Flying Python terdengar di telinganya. Raja, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Silakan datang ke sini. Karena kontrak, kita tidak bisa pergi. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Ini tentang api ilahi. Azure Flying Python menjawab melalui transmisi suara. Tentang api ilahi, Feng Wuchen sangat gembira. Dia segera menjawab melalui transmisi suara, Oke, saya akan kesana sebentar lagi. Meskipun Feng Wuchen menyembunyikan auranya, ini adalah gunung roh binatang. Binatang buas itu sangat peka terhadap bau manusia. Oleh karena itu, Azure Flying Python mencium Feng Wuchen saat Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Ye Jianying, Bagaimana kabar Qingyang dan yang lainnya? Apakah mereka sudah menerobos ke alam dewa tertinggi? Feng Wuchen segera bertanya melalui transmisi suara setelah meninggalkan cincin ilahi. Mereka masih mengasingkan diri di gua bawah tanah. Mereka seharusnya bisa melangkah ke alam dewa tertinggi setelah mereka keluar. Kali ini mereka telah menelan tiga manik ilahi yang menentang surga berturut-turut. Tingkat kultivasi mereka meningkat terlalu cepat. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan tingkat kultivasi mereka, jawab Ye Jianying melalui transmisi suara. Kalau begitu biarkan mereka terus tinggal di gunung roh binatang. Mereka dapat kembali ke kuil naga setelah mereka mengkonsolidasikan tingkat kultivasi mereka, jawab Feng Wuchen melalui transmisi suara. Dia kemudian terbang ke bagian terdalam dari Beast Spirit Mountain. Xiao Xiao telah keluar dari pengasingan. Dia adalah dewa tertinggi bintang 4. Feng Wuchen menyeringai. Dia sudah merasakan aura Ling Xiao Xiao. Ketika Feng Wuchen tiba, dia kebetulan melihat Ling Xiao Xiao dengan kejam memukuli binatang buas dewa tertinggi bintang 5. Ada lusinan binatang buas dewa tertinggi lainnya tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Feng Wuchen memandangi lusinan binatang buas yang terluka parah dan kemudian menyaksikan Ling Xiao Xiao dengan kejam memukuli binatang buas itu. Dia tersenyum dan berkata, kekuatan Xiaomi saat ini bukanlah masalah baginya untuk menghadapi binatang buas dewa tertinggi bintang 6. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bahkan bisa melawan binatang buas dewa tertinggi bintang 6. Garis keturunan dari klan raksasa kuno tidak lebih buruk dari para dewa naga. Gemuruh. Berdengung. Tendangan ganas itu secara paksa menjatuhkan binatang buas besar itu dari udara. Dengan ledakan keras, tanah berguncang dan binatang buas itu terluka parah dan pingsan. Selesai. Ling Xiao Xiao bertepuk tangan dan tersenyum. Matanya yang indah lalu menatap Feng Wuchen. Saudara Feng, kamu keluar dari pengasingan. Wow, dewa tertinggi bintang 7. Ling Xiao Xiao melintas. Menyentuh kepala Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Xiao Xiao juga tidak buruk. Kamu masih dapat meningkatkan kultifasimu sebanyak dua bintang dalam waktu sesingkat itu tanpa mengambil mutiara ilahi yang menentang surga. Jika kamu mengambil mutiara ilahi yang menentang surga, kultifasimu akan langsung melampaui milikku. Dibandingkan dengan saudara Feng, ini bukan apa-apa. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Wilayahmu telah dikonsolidasikan. Saat kamu kembali, ambil mutiara ilahi dewa tertinggi untuk meningkatkan kultifasimu. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menggandeng tangan Ling Xiao Xiao untuk terbang ke bagian terdalam. Saudara Feng, kita akan pergi kemana? Ling Xiao bertanya. Tempat di mana kamu berkultifasi terakhir kali. Feng Wuchen terkekeh. Tempat di mana aku berkultifasi terakhir kali. Ling Xiao tercengang. Lusinan binatang buas yang menakutkan langsung muncul di benaknya. 2217 Ingat dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Di bagian terdalam dari Bis Sol Mountain. Kakak Feng, ketika aku pergi terakhir kali, mereka mengatakan bahwa kamu adalah raja mereka. Apakah itu benar? Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dan bertanya. Salam, Raja. Namun, ketika mereka melangkah ke wilayah binatang buas Dewa Guru Agung dan suara Ling Xiao Xiao jatuh, suara hormat dari lusinan binatang buas bisa terdengar. Itu benar. Mata indah Ling Xiao Xiao membelalak hingga ekstrim. Tak perlu dikatakan lagi, keterkejutan di hatinya tidak perlu dikatakan lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, mereka tiba di bagian terdalam dari Bis Sol Mountain. Lusinan binatang buas sudah tergeletak dengan hormat di tanah, menunggu Feng Wuchen. Bisakah kalian semua berubah menjadi bentuk manusia? Feng Wuchen bertanya. Anggota klan inti bisa berubah menjadi bentuk manusia, tapi karena Gu Yue, kita tidak bisa. Kata piton terbang bersisik Diok dengan hormat dan ekspresi tak berdaya. Berubah menjadi bentuk manusia. Selama kamu tidak melakukan kejahatan apapun, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kamu tidak perlu peduli dengan Gu Yue. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan keberadaan Gu Yue. Feng Wuchen adalah keturunan Dewa Naga. Karena monster inti dari Bis Sol Mountain telah mengakui dia sebagai raja mereka, bagaimana Feng Wuchen bisa membiarkan mereka terikat oleh Gu Yue? Iya, lusinan binatang buas berubah menjadi bentuk manusia tanpa ragu-ragu. Lusinan binatang buas, termasuk binatang buas dari alam transformasi suci, semuanya berwujud pria parubaya. Ceritakan padaku tentang api ilahi, kata Feng Wuchen. Rajaku, ada binatang buas yang tersegel di jurang surga dunia dewa yang mendalam. Ia adalah binatang buas kuno. Beberapa hari yang lalu, ia merasakan aura api ilahi dan saat ini berada di jurang surga. Kata piton terbang bersisik Diok dengan hormat. Jurang surga, Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia menatap jade skalet Flying Piton dan bertanya, tempat apa itu? Piton terbang sisik Diok berkata dengan penuh hormat, tanah terlarang di dunia dewa yang mendalam. Wilayah terlarang, apakah ada yang istimewa darinya? Ling Xiao bertanya. Tidak ada yang istimewa, itu adalah tempat terlarang karena anggota klan kita disegel di sana. Kata piton terbang bersisik Diok dengan hormat. Berita dari beberapa hari yang lalu. Saya kira tidak demikian. Feng Wuchen menatap jade kilin Flying Piton. Garis keturunan kunonya tiba-tiba meletus. Mendengar ini, Azure Skalet Flying Piton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan ia mulai panik. Puluhan orang ketakutan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Saya pikir Anda ingin menggunakan saya untuk menyelamatkannya, bukan? Apakah menurut Anda saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Jika saya tidak salah, pembunuh yang tersegel itu adalah mantan raja Anda, bukan? Gunakan itu. Ling Xiao sedikit mengernyit. Kesannya terhadap puluhan orang di depannya langsung jatuh ke bawah. Lusinan orang panik saat ini, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Pertama, kamu ingin menggunakan aku untuk menyelamatkan seseorang. Apakah kamu bisa menyelamatkannya atau tidak, setidaknya masih ada harapan. Kedua, aku hanyalah keturunan Dewa Naga. Karena garis keturunan kunoku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagiku, jadi kamu menghormatiku dan memujaku sebagai rajamu. Namun, karena kamu kuat, kamu tidak dengan tulus tunduk padaku. Oleh karena itu, perjalanan ke Heaven abis akan berbahaya mencurigai mu, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, menatap jade skalet flying python dengan dingin. Faktanya, Feng Wuchen tidak mengatakan satu hal pun. Python terbang berskala giok dan yang lainnya menginginkan Feng Wuchen mati. Karena hanya ketika Dewa Naga kuno dihancurkan sepenuhnya, mereka tidak akan ditekan oleh garis keturunan Dewa Naga dan memperoleh kebebasan sejati. Apa, Anda ingin menyakiti saudara Feng? Wajah Ling Xiao menjadi dingin. Python terbang sisik giok mengeluarkan keringat dingin dan menjadi semakin panik. Pada akhirnya, puluhan orang itu berlutut. Raja, aku tahu kesalahanku. Python terbang bersisik giok sangat ketakutan. Tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan mampu memahami pikirannya. Sebenarnya, kamu sudah mengetahui keberadaanku karena aku memiliki pemahaman tertentu tentang binatang ganas. Saat aku membangunkan garis keturunan kunoku, kamu sudah merasakannya, kata Feng Wuchen dingin. Ketika aku pertama kali melangkah ke sini, bahkan binatang buas ganas setingkat raja pun tidak berani mendekatiku. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Setelah itu, aku bahkan bertanya pada Qian Hun. Saya sudah tahu bahwa raja Anda disegel oleh api ilahi. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa binatang ganas itu disegel, saya menebak tujuan Anda, kata Feng Wuchen dingin. Python terbang bersisik giok tidak dapat berkata-kata. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kamu telah mengecewakanku. Aku tidak suka orang memanfaatkanku. Saudara Feng, mereka terlalu hina. Ayo pergi, kata Ling Xiao Xiao dengan marah. Kami tahu kesalahan kami. Seharusnya kami tidak berkomplot melawan Anda, raja. Tolong beri kami kesempatan lagi, raja. Python terbang berskala giok buru-buru memohon. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Peluang. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, apakah kamu masih berhak berbicara denganku tentang sebuah kesempatan? Kamu beruntung saudara Feng tidak membunuhmu. Saudara Feng, ayo pergi. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin. Dia menarik Feng Wuchen bersamanya dan hendak pergi. Raja, raja, jangan pergi. Tolong beri kami kesempatan lagi, raja. Selama bertahun-tahun, kami para binatang buas tidak mampu meningkatkan kekuatan kami. Itu karena binatang ganas kuno yang tersegel adalah garis hidup kita. Python terbang sisik giok buru-buru berlutut dan memohon. Apa hubungannya denganku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Raja, selama kamu bersedia membantu, kami bisa menyerahkan kekuatan kuno kami. Kata Python terbang bersisik giok dengan tergesa-gesa. Kekuatan kuno, Feng Wuchen sedikit terkejut. Itu benar, Bisoul Mountain selalu menyegel sejenis kekuatan kuno. Kami para binatang buas ganas tidak tahu apa-apa tentang formasi susunan. Tidak ada yang bisa membuka segelnya. Jika King bersedia membantu, kami akan segera membawa King kemari, kata Jade Skullet Flying Python buru-buru. Bahaya heaven abis mungkin tidak cukup untuk saya bantu, kata Feng Wuchen dingin. Yakinlah, Raja, tidak akan ada bahaya, sama sekali tidak ada bahaya, Jade Skullet Flying Python segera menjamin. Kakak Feng, kita harus mendapatkan kekuatan kuno dan api ilahi. Tapi apakah kita bisa menyelamatkan binatang ganas itu atau tidak? Kamulah yang berhak memutuskannya, Ling Xiao Xiao buru-buru berkata dengan suara rendah. Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao Xiao masih memiliki sisi yang cerdik dan licik. Merasakan tatapan Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao menebak apa yang dia maksud. Wajah cantiknya langsung memeras saat dia buru-buru berkata, itulah cara menghadapi mereka. Siapa yang meminta mereka ingin menyakiti kakak Feng? Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Bawakan aku untuk melihatnya, kata Feng Wuchen kepada Jade Skullet Flying Python. Raja, silakan lewat sini. Python terbang berskala giok dengan hormat memberi isyarat mengundang. Lusinan ahli binatang ganas semuanya menghela nafas lega. Bahkan jika kultivasi mereka menakutkan, setelah mereka ditekan oleh kekuatan garis keturunan Feng Wuchen, mereka tidak berbeda dengan anak taman kanak-kanak. Setelah beberapa saat, Jade Skullet Flying Python membawa Feng Wuchen ke tepi jurang terdalam. Di depan mereka ada jurang yang sangat besar dan tak berdasar. Raja, kekuatan kuno tersegel di bawah jurang maut, kata Python terbang sisik giok dengan hormat. Kamu tidak bisa merasakan apapun. Jangan bilang kamu masih ingin menyakiti kakak Feng. Ling Xiao Xiao bertanya dengan dingin sambil menatap Jade Skullet Flying Python dengan waspada. Bawahanmu tidak akan berani menipumu lagi. Ini adalah segel kuno. Kami tidak bisa memecahkannya, kata Python terbang sisik giok dengan tergesa-gesa. 2218 Raja, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa turun dulu. Python terbang bersisik giok melompat ke dalam jurang tanpa ragu-ragu. Puluhan orang lainnya mengikuti. Saudara Feng, apakah kita akan turun? Ling Xiao bertanya. Dia masih khawatir karena mereka tidak mengenal tempat ini. Jangan khawatir, mereka ditekan oleh garis keturunan Dewa Naga. Mereka tidak bisa mengancam kita. Ayo turun dan lihat. Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Dia menarik tangan Ling Xiao Xiao dan melompat ke dalam jurang. Jurang itu memang tidak sederhana. Bahkan Feng Wuchen tidak dapat merasakan fluktuasi aura sedikitpun. Setelah beberapa waktu, ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mendarat di dasar jurang, hari sudah cerah. Itu bukan karena ada lampu listrik di dasar jurang, tapi karena abis fire. Di dasar jurang ada ruang bawah tanah yang sangat besar. Itu sangat dalam dan menakutkan. Raja, silakan lewat sini. Segelnya ada di kedalaman ruang bawah tanah. Kata Flying Python dengan hormat. Itu memimpin jalan menuju ruang bawah tanah, dan binatang ganas lainnya dalam bentuk manusia mengikuti. Saudara Feng, saya masih tidak bisa merasakan fluktuasi aura. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Dia semakin khawatir. Aku juga tidak bisa merasakannya. Ayo masuk dan melihatnya. Feng Wuchen menganggup dan mengikuti. Bagian terdalam dari ruang bawah tanah itu seperti mau solemn bawah tanah. Itu sangat besar, tapi itu bukanlah istana bawah tanah. Itu hanya sebuah gua besar. Flying Python menjentikan jarinya, dan puluhan bisfire terbang ke segala arah. Ruang bawah tanah yang gelap langsung menyala. Raja, disinilah segelnya berada, tapi saya tidak bisa merasakan aura apapun. Ini pasti tempat budidaya seorang ahli kuno. Kata Flying Python dengan hormat. Itu melintas ke tengah ruang bawah tanah. Dengeng dengungan. Saat ia berbicara, Flying Python menghantam lantai gua dengan telapak tangannya. Gua yang damai itu tiba-tiba bergetar hebat. Aura yang sangat kuno dan menakutkan muncul, dan lampu hijau terang muncul. Aura segel, Ling Xiao Xiao memercayainya kali ini. Itu memang segel, dan sangat menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat segel yang begitu mengerikan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun Python terbang sisik diok dan yang lainnya bergabung, mereka tidak akan dapat membuka segelnya dengan paksa. Tidak lama kemudian, diagram formasi penyegelan yang sangat besar muncul di ruang bawah tanah yang sangat besar. Krune yang padat dan mendalam berpotongan satu sama lain. Saat susunan penyegel muncul, sebuah kuali muncul dari udara tipis di tengah susunan. Seutas energi merah tua melayang di atas mulut kuali. Itu adalah kekuatan zaman kuno. Kekuatan kuno, Feng Wuchen bisa mengetahuinya sekilas, dan ekspresinya langsung menegang. Ling Xiao Xiao berkata dengan kaget, Kaka Feng, aura kuno dan menakutkan ini sangat mirip dengan aura dewa waktumu. Benar, ini memang kekuatan waktu. Saya bisa merasakan kekuatan waktu di tubuh saya sangat gelisah. Feng Wuchen terkejut sekaligus bahagia. Kekuatan waktu saja sudah cukup menakutkan, apalagi kekuatan waktu. Piton terbang bersisik Giyok tidak berbohong. Memang ada segel di sini, dan memang ada kekuatan kuno. Sayangnya, segel kuno itu sangat menakutkan. Tuan, saya khawatir Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap segel yang menakutkan itu, kata Long Senjian melalui telepati. Aura kuno ini sangat tidak biasa. Guru, Anda harus berhati-hati. Saya rasa ini adalah salah satu susunan penyegelan paling kuno, kata Mata Ilahi. Saya memiliki perasaan yang sama, dan itu sangat kuat. Segel ini tidak sederhana, Blut Siter berkata secara telepati. Mata Ilahi dan Darah Siter adalah artefak dewa kuno dan artefak suci. Mereka sangat familiar dengan aura kuno. Raja, segel kuno ini sangat menakutkan. Kekuatan kuno ada tepat di depanmu, tapi selama segelnya tidak dibuka, kamu hanya bisa melihatnya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Jika kamu tidak membuka segelnya sama sekali. Kekuatan, kamu tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika kamu berdiri di dalam segel. Tapi begitu kamu menyerang, kekuatan melahap yang mengerikan akan muncul, kata Piton terbang Sisik Diok dengan hormat. Segel ini memang kuat. Feng Wuchen menganggup dan berjalan mendekat. Kakak Feng, kamu harus berhati-hati. Ling Xiao mengingatkan. Feng Wuchen sampai ke tepi segel, meletakkan tangannya di segel, dan perlahan menutup matanya untuk menyelidikinya. Dia tidak akan tahu kalau dia tidak melihat, tapi ketika dia melihatnya, dia melompat ketakutan. Mata Feng Wuchen melebar karena terkejut. Kakak Feng, ada apa? Ling Xiao-siao bertanya sambil menatap Feng Wuchen dengan gugup. Raja, bagaimana segel ini? Tanya si Piton terbang bersisik Diok. Formasi penyegelan kuno ini sebenarnya memiliki batas dan batasan. Susunan ilusi selalu berubah, dan ada juga formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya yang berpindah satu sama lain. Ini seperti labirin, dan tidak ada cara untuk mengetahui di mana jalannya. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Dengan penyelidikan sederhana, Feng Wuchen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang gelap, dan tidak dapat membedakan utara dan selatan. Teror segel kuno berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen cukup mahir dalam bidang formasi susunan, dia merasa tidak berdaya menghadapi segel kuno ini. Ini, Piton terbang bersisik Diok dan yang lainnya tercengang. Kakak Feng, bahkan kamu tidak bisa memecahkannya. Ling Xiao Xiao bertanya dengan tidak percaya. Aku belum pernah melihat formasi penyegelan yang begitu menakutkan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Santong tidak akan mampu menggoyahkan kekuatan formasi penyegelan ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kekuatan kuno ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membuka segelnya. Perasaan itu sama tidak nyamannya dengan penolakan masuk. Bahkan senior Santong tidak bisa menghilangkannya. Ling Xiao tercengang. Dia tidak bisa lagi membayangkan betapa mengerikannya kekuatan segel itu. Karena segelnya ada di tujuh alam ilahi, master yang memasangnya pasti berharap bahwa para penggarap tujuh alam ilahi atau yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan paksa, tetapi harus ada cara lain. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, lalu melihat sekeliling. Pergi dan lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Segel itu mungkin memiliki mekanisme untuk membukanya, kata Feng Wuchen. Ini adalah satu-satunya cara. Piton terbang bersisik Diok dan puluhan orang yang segera menyebar untuk mencari. Namun, Feng Wuchen kecewa karena mereka dikelilingi oleh tembok batu pegunungan. Tidak ada tanda-tanda mekanisme apapun. Raja, aku tidak menemukan apapun. Aku juga tidak menemukan apapun. Saya sudah memeriksa setiap sudut di sini. Tidak ada mekanismenya. Puluhan orang kembali dengan hasil yang sama. Mereka tidak menemukan apapun. Tanpa penemuan apapun dan tanpa membuka segelnya, Feng Wuchen sudah kehabisan akal. Kakak Feng, mungkinkah itu ada hubungannya dengan kuali itu? Ling Xiao menebak. Tidak ada yang mencurigakan di seluruh gua besar itu. Yang ada hanya segel dan kuali yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Kuali ini adalah senjata dewa kuno yang digunakan untuk menekan kekuatan dewa waktu. Selain itu, kuali ini diisolasi dengan segel. Sekalipun itu terkait dengan kuali, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Feng Wuchen sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada mekanismenya, dan kita tidak bisa menghancurkannya. Apakah kita perlu menemukan sesuatu untuk membukanya? Seseorang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak Feng, ada kata-katanya. Ling Xiao tiba-tiba berkata, 2.219. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Bunga dicermin, bulan di air. Feng Wuchen dengan cepat melihat ke atas ruang bawah tanah dan melihat kata-kata yang berani dan kuat. Bunga dicermin, bulan di air, ilusi dan halus, bisik Feng Wuchen. Bunga dicermin, bulan di air. Piton terbang bersisik diok mengerutkan kening dan bertanya, Raja, apa arti kata-kata ini? Itu artinya ilusi, kata Ling Xiao-Siao. Ilusi, mungkinkah formasi penyegelan ini palsu? Seseorang berteriak ketakutan. Bagaimana mungkin, bagaimana segel mengerikan itu bisa menjadi ilusi? Mungkinkah itu formasi ilusi? Piton terbang bersisik diok terkejut. Formasi penyegelan tidak mungkin palsu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Lalu apa arti kalimat ini? Mungkinkah kekuatan kuno itu palsu? Tanya Piton terbang bersisik diok. Bunga dicermin, bulan di air. Artinya kuali dalam formasi itu adalah ilusi. Ada kemungkinan lain, yaitu semua yang ada di depan kita adalah ilusi, termasuk jurang di luar. Namun, kemungkinan ini terlalu besar. Kecil, Ling Xiao-Siao menjelaskan. Jadi begitu, Piton terbang bersisik diok mengangguk. Formasi penyegelan dan aura kekuatan kuno itu nyata, tetapi aura kuali bisa saja palsu karena kuali digunakan untuk menekan kekuatan kuno. Apa yang disebut penindasan ini juga tidak bisa menjadi penindasan, tambah Ling Xiao-Siao. Bagaimana aura artefak suci bisa salah? Seseorang bertanya, bingung. Bukankah saudara Feng baru saja mengatakannya? Formasi ilusi dalam formasi penyegelan selalu berubah, kata Ling Xiao-Siao dengan putus asa. Feng Wuchen melintas di atas formasi dan melihat ke bawah. Formasi hijau besar itu seperti danau, dan kuali melambangkan bunga dan bulan. Artinya, itu hanyalah ilusi. Jika kuali itu palsu, lalu di mana kuali aslinya? Tidak ada yang mencurigakan di ruang bawah tanah ini. Feng Wuchen mengerutkan kening. Raja, mungkinkah kuali asli berada di atas ruang bawah tanah? Jika bulan di dalam air hanyalah ilusi, bukankah bulan yang bersangkutan adalah nyata? Tanya piton terbang bersisik diok. Jika kamu bisa memikirkannya, banyak orang yang bisa memikirkannya. Apakah menurutmu orang yang mengatur formasi itu begitu bodoh? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Lalu, dia melesat ke bawah. Xiao-Siao, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen memandang Ling Xiao-Siao dan bertanya. Saudara Feng, Feng, jika bukan karena kekuatan mengerikan dari formasi segel, saya curiga enam kata ini digunakan untuk menyesatkan kita. Karena kata-kata ini benar, dan kita tidak berada dalam formasi ilusi sekarang, ditambah lagi kita punya mencari di setiap sudut di sini dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, hanya ada satu kemungkinan, kata Ling Xiao-Siao serius. Mari kita dengarkan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Piton terbang bersisik giok dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah Ling Xiao-Siao. Ling Xiao-Siao tersenyum dan berkata, selain pepatah tentang bunga di cermin dan bulan di dalam air, ada pepatah lain, cermin di dalam cermin. Cermin di cermin. Mungkinkah ada formasi pemetrayan di dalam formasi pemetrayan? Piton terbang bersisik giok tidak mengerti. Cermin di cermin juga merupakan ilusi, tetapi cermin di cermin belum tentu palsu, kata Ling Xiao-Siao. Xiao-Siao sangat pintar. Feng Wuchen menyeringai. Dalam aspek ini, Feng Wuchen merasa malu karena inferioritasnya. Saudara Feng, ini hanya tebakan. Xiao-Siao tidak mengetahui secara spesifik, Ling Xiao-Siao menggelengkan kepalanya dan berkata, Piton terbang bersisik giok dan yang lainnya kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Ling Xiao-Siao. Tuanku, apa maksudnya cermin di cermin? Kata istri raja, itu belum tentu palsu. Di mana cermin di cermin, salah satu dari mereka bertanya pada Piton terbang sisik giok. Aku tidak tahu. Piton terbang bersisik giok menggelengkan kepalanya. Dia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Raja, Nyonya bilang cermin di cermin itu belum tentu palsu. Apakah itu berarti cermin itu ada di bawah tanah? Tebak binatang Sein Transformation. Tidak, Ling Xiao-Siao menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Feng Wuchen mulai berjalan mengitari tepi formasi penyegelan. Pandangannya tertuju pada kuali dalam formasi penyegelan. Nyonya, Apa yang sedang dilakukan Raja? Piton terbang bersisik giok bertanya dengan suara rendah. Dia mencari cermin di cermin. Ling Xiao-Siao terkekeh. Cermin di dalam cermin. Semua orang tercengang. Feng Wuchen berjalan setengah lingkaran sebelum berhenti. Seolah dia telah menemukan sesuatu, senyuman muncul di wajahnya. Saudara Feng, Apakah kamu menemukannya? Ling Xiao-Siao dengan gembira melintas. Ketemu. Itu di sini. Xiao-Siao benar-benar pintar. Kamu benar. Feng Wuchen memuji. Kamu menemukannya. Piton terbang bersisik giok dan yang lainnya terkejut. Mereka semua melintas. Saya telah melihat kuali dalam formasi penyegelan. Saya tidak dapat melihat apapun sekarang, tetapi saya melihat dua kuali di sini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia mundur selangkah dan memberi isyarat agar Ling Xiao-Siao berdiri dan melihat. Ling Xiao-Siao menoleh dan benar-benar menemukan dua bayangan kuali yang tumpang tindih. Terlebih lagi, mereka memancarkan lingkaran cahaya samar. Bagus sekali, kakak Feng, kami menemukannya. Ling Xiao-Siao sangat gembira saat melihatnya. Ini semua berkat kecerdasan Xiao-Siao. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukannya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Ngu-nya, bukankah cermin di cermin menghadap ke bawah dari atas? Bukankah formasi penyegelan mengarah ke cermin? Seseorang bertanya dengan ragu. Ling Xiao-Siao berkata, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, formasi penyegelan ini adalah cermin. Hanya saja sudut pandangnya berbeda dan ukurannya berbeda. Alasan mengapa kamu tidak melihatnya dari atas adalah karena saudara Feng sudah melihatnya. Ngu-nya, coba saya lihat juga. Kata Flying Piton berskala Azure dengan cemas. Dia belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Flying Piton berskala Azure terkejut. Mereka tidak akan dapat menemukan cara untuk menghancurkan formasi bahkan jika mereka diberi waktu seribu tahun. Cara untuk menghancurkan formasi tersembunyi begitu dalam. Benar saja, Nyonya Raja, dia sangat pintar. Ini luar biasa. Orang yang mengatur formasi dapat menyembunyikan cara memecah formasi dalam sebuah kalimat. Meskipun maknanya mudah dimengerti, saya khawatir di seluruh tujuh alam ilahi, hanya Nyonya Raja yang dapat menemukannya. Iya-iya, Nyonya sangat pintar. Lusinan orang memuji dan bahkan memandang Ling Xiao-Siao dengan kagum. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen mengacungkan jarinya dan energi emas meledak dan langsung mengenai kuali. Dengeng dengungan. Dalam formasi penyegelan, kuali bergetar hebat dan meledak menjadi cahaya terang. Aura mengerikan dari senjata ilahi menyapu dengan liar dan segera memenuhi setiap sudut ruang bawah tanah. Ini adalah aura sebenarnya dari senjata dewa kuno. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apakah segelnya sudah rusak? Tanya Flying Piton berskala azure. Bagaimana bisa semudah itu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, seberkas cahaya besar melesat ke segala arah dari formasi penyegelan dan langsung mengembun menjadi kuali yang identik. Ini adalah, melihat ribuan kuali yang melayang di sekitar mereka, Flying Piton berskala azure dan yang lainnya tercengang. Ada begitu banyak senjata dewa kuno. Seru binatang Sein transformasi karena terkejut. Hanya satu yang asli. Jika kita menemukan kuali asli, kita bisa membuka segelnya, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Jumlahnya banyak sekali, dan auranya sama persis. Bagaimana kita menemukannya? Bagaimana kita tahu mana yang asli? Flying Piton berskala azure bertanya dengan bingung. Bagi Saudara Feng, itu sangat mudah. Saudara Feng adalah alkemis terkuat di tujuh alam ilahi. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. 2220. Saya mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa. Bacalah secara gratis. Alkemis terkuat. Flying Piton berskala azure dan yang lainnya terkejut lagi saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Ling Xiao Ying benar. Meskipun Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis dewa tertinggi, pencapaiannya di bidang alkimia setara dengan Mihun. Feng Wuchen memandang kuali ke segala arah, lalu berteriak, Ayo. Suara mendesing. Di antara ribuan kuali, satu kuali tiba-tiba terbang menuju Feng Wuchen. Jelas sekali bahwa itu adalah artefak suci kuno yang nyata. Raja, apakah ini kuali sungguhan? Tanya Flying Piton berskala azure. Namun, begitu dia selesai berbicara, ribuan kuali menghilang, hanya menyisakan kuali di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak perlu menjawab. Kuali ini adalah kunci untuk membuka segelnya, kata Feng Wuchen ringan, lalu melambaikan tangannya, dan kuali itu terbang ke tengah segel. Mulut kuali menempel pada mulut kuali. Peng. Suara membosankan terdengar. Saat kedua kuali bersentuhan, cahaya menyelaukan keluar dari kuali, menutupi seluruh ruang bawah tanah, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan untuk membuka segel tersembunyi di dalam kuali. Feng Wuchen terkejut. Dengeng dengungan. Retakan. Saat kekuatan mengerikan meletus, ruang bawah tanah berguncang dengan keras, dan gunung roh binatang yang besar juga berguncang. Kemudian, dengan suara retak, segel besar itu dibuka paksa. Hampir seketika, ruang bawah tanah kembali normal. Formasi sihir hijau besar menghilang, hanya menyisakan kuali dengan gumpalan energi merah tua yang tergantung di atas mulut kuali. Kekuatan ilahi waktu yang menakutkan menyebar. Segelnya rusak. Feng Wuchen sangat gembira. Kami tidak bisa membuka segelnya selama ribuan tahun, tapi King memecahkannya dalam dua jam. Flying Python berskala azure dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Kakak Feng, cepat habiskan waktu kekuatan suci. Ling Xiao Xiao buru-buru berkata, takut waktu kekuatan ilahi akan hilang. Kekuatan waktu yang sale telah tersegel terlalu lama dan sekarang berada dalam kondisi tertidur lelap. Ia tidak bisa lari, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kemudian, dengan lambayan tangannya, api jiwa pemurni dunia segera menyelimuti kekuatan dewa waktu. Dia membuat gerakan meraih di udara dan menyerap api jiwa alien pembersih dunia dan kekuatan ilahi waktu ke dalam tubuhnya. Bagus sekali, saya telah memperoleh kekuatan ilahi waktu. Sekarang, saya hanya memiliki tiga kekuatan kuno yang tersisa, kata Feng Wuchen penuh semangat. Memperoleh kekuatan waktu yang sale berarti budidaya Feng Wuchen dapat lebih disempurnakan. Selamat, yang mulia, karena telah memperoleh kekuatan waktu ilahi. Flying Python dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka dan buru-buru menangkupkan tinju mereka untuk memberi selamat padanya. Mengingat kekuatan ilahi waktu, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan melakukan perjalanan ke jurang surga dunia dewa yang mendalam. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan mampu menyelamatkan rakyatmu, kata Feng Wuchen sambil melihat ke arah piton terbang surga bersisik diok. Ini, piton terbang bersisik diok tertegun. Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya, kata Feng Wuchen dingin. Ya, piton terbang bersisik diok menundukkan kepalanya tanpa daya dan diam-diam menyesali tindakannya sebelumnya. Xiao Xiao, ayo pergi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis dan melangkah pergi. Melihat piton terbang sisisik diok yang sedih, Ling Xiao Xiao berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Bahkan jika garis keturunan saudara Feng dapat menekanmu, saudara Feng tidak akan melakukannya. Itu karena saudara Feng tidak melakukannya. Peduli tentang itu, Anda pasti lupa identitas saudara Feng. Anda seharusnya tidak berpikir untuk menyakiti saudara Feng. Kata-kata Ling Xiao Xiao bagaikan sebilah pisau yang dengan kejam menusup jantung piton terbang sisisik diok. Itu benar. Sebagai keturunan dewa naga kuno, mengapa Feng Wuchen peduli terhadap mereka? Jika mereka tidak memiliki niat untuk menyakiti Feng Wuchen, mereka pasti akan mengalami kemajuan pesat di masa depan. Sayang sekali mereka melewatkan kesempatan itu. Mereka hanya punya satu kesempatan. Mereka bahkan mungkin tidak memilikinya. Semua ini hanya karena piton terbang sisisik diok menganggap dirinya terlalu tinggi. Bagaimana mungkin binatang buas purba bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan dewa naga purba? Xiao Xiao, kekuatan kuno yang tersegel di tubuhmu sangat menakutkan. Kamu harus berhati-hati saat berkultivasi untuk menghindari serangan balik, Feng Wuchen mengingatkan setelah meninggalkan jurang maut. Saudara Feng, jangan khawatir. Xiao Xiao akan berhati-hati. Ling Xiao mengangguk. Setelah meninggalkan wilayah dewa agung, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao langsung menuju gua bawah tanah. Hujan atau cerah, semua jenis binatang menghindarinya. Feng Wuchen berencana untuk menyempurnakan kekuatan ilahi waktu sebelum menuju ke jurang surga dunia dewa yang mendalam. Ling Xiao Xiao kembali ke istana dewa naga terlebih dahulu. Bagaimanapun, Liu Qingyang dan yang lainnya masih mengasingkan diri. Tujuh hari kemudian, Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi. Saat ini, Liu Qingyang dan yang lainnya telah meninggalkan gunung roh binatang. Sidang kematian telah berakhir. Setelah menyempurnakan kekuatan ilahi waktu, tingkat budidaya Feng Wuchen melangkah ke alam dewa tertinggi bintang delapan. Untuk mendapatkan api ilahi sesegera mungkin, Feng Wuchen berencana untuk langsung menuju ke dunia dewa yang mendalam. Tuan Feng, sudah lama tidak bertemu. Namun, saat ini, Feng Wuchen mendengar suara yang familiar. Su Yuan, Feng Wuchen menoleh dengan heran dan bertanya, memang sudah lama tidak bertemu. Sepertinya keadaanmu kurang baik, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu mencariku? Feng Wuchen tidak curiga Su Yuan mengikuti atau mengawasinya. Ayah Tuan Feng memberitahuku. Aku telah meninggalkan istana dewa utama, kata Su Yuan dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Tuan Feng, kesengsaraan surgawi dunia ilahi telah berubah. Itu berarti seseorang sedang naik. Namun, kekuatan kesengsaraan surgawi dunia ilahi telah pulih. Saya khawatir orang tersebut tidak akan berhasil. Selain itu, saya bisa, jangan melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi dunia ilahi, kata Su Yuan dengan hormat. Ini buruk. Wajah Feng Wuchen berubah saat mendengar itu. Masih banyak orang di aliansi Dewa Naga Alam Surga yang belum melewati kesengsaraan surgawi, termasuk Ying Hun dan Tian Ming. Mereka masih berada di alam surga. Melewati kesengsaraan surgawi saat ini tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Apakah ada cara? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Saya bukan lagi anggota istana dewa utama. Paling-paling, saya dapat membantu Tuan Feng kembali ke alam surga. Saya tidak dapat mengubah kekuatan kesengsaraan surgawi dunia ilahi karena dewa agung terlibat secara pribadi, Su Yuan berkata dengan hormat. Kirimkan aku kembali ke alam surga segera. Feng Wuchen berkata tanpa ragu-ragu. Karena dia tidak dapat mengubah kekuatan kesengsaraan surgawi, Feng Wuchen hanya dapat kembali secara pribadi. Su Yuan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan retakan hitam pekat muncul di kehampaan. Terima kasih banyak. Jika kamu tertarik, kamu bisa tinggal di istana Dewa Naga. Feng Wuchen segera masuk. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Su Yuan mengucapkan terima kasih padanya. Sebagai perbandingan, orang-orang di aliansi Dewa Naga di alam surga lebih penting daripada api ilahi. Hem, saudara Feng telah meninggalkan dunia ilahi. Saat Feng Wuchen menghilang, Santong langsung merasakannya. Di saat yang sama, di istana Dewa Utama, perang tanpa akhir juga merasakannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin, dan dia menghilang dalam sekejap. Ketika perang tanpa akhir muncul lagi, dia sudah berada di istana Dewa Utama. Tuan-tuan besar dewa, Feng Wuchen pergi ke tanah terlupakan. Su Yuan membiarkan dia kembali, Endless War melaporkan dengan hormat. Huff, karena dia sudah kembali, maka dia bisa melupakan untuk kembali lagi. Susah mencibir, dan cahaya dingin yang menyengat muncul di mata lamanya.